Intro Halo bro, One Piece chapter 1052 New Morning dibuka dengan cover berjudul Ilmuwan yang Gagal Melarikan Diri Siapa lagi kalau bukan Sisar Cloud Kalau dilihat-lihat, kilas balik pada Ark Hole Cake Island Sesaat setelah Sanji mengembalikan jantungnya Kayaknya Doi balik ketangkep deh dan dikurung dalam buku milik anaknya Big Mom bersama Niji dan Yeonji Hingga akhirnya Reiju dan Ichiji datang membakar markas yang tengah kosong itu Tapi alih-alih kabur untuk kedua kalinya Sisar malah ketemu sama anak rekan lamanya Finsmoke Jadji Apakah ini adalah sebuah pertanda? Kalau di masa depan, dua ilmuwan gila ini akan bekerjasama membangun senjata mutakir Sepantar SSG milik Vegapunk yang mampu menggeser tujuh Shichibukai Kita tunggu aja Sementara itu di Marejoa sekumpulan kakek legend tengah panik Akhirnya setelah 700 tahun ada orang yang mampu membangkitkan potensi terbesar dari Nika-Nika Nomi Ditambah jatuhnya dua Yonkou sekaligus Era baru telah dimulai Berita tersebar cepat dan tidak ada yang mampu menghentikannya Termasuk armada pemerintah dunia yang hanya bisa standby di perairan Wano Cuma bisa melaporkan bahwa Zou telah menghilang dalam kabut Yang artinya, negeri Wano nggak jadi dibuka Sekarang satu-satunya harapan kakek ada di pundak CP Zero bertopeng datar yang sedang di TKP Nggak Gorose, nggak kakek legend otaknya sama guys Masih aja ngarep buat nangkepin Tante Robin Dan dijawab tegas sama si muka datar Ya, pasti Mungkin maksudnya adalah pasti gue bakal mati kalau nantangin tiga monster sekaligus Nah, di tengah kontak itu Denden Musi terganggu Mungkinkah ada orang lain yang datang ke Wano? Black Bear kah? Karena belakangan ini mereka sedang bergerak menuju suatu tempat kan? Tapi nggak ada yang peduli juga dengan bahaya yang akan datang Warga Wano terlalu sibuk beryuforia merayakan kemenangan setelah 20 tahun lamanya disiksa dalam neraka Di sisi lain di puing-puing Onigashima Hawkins yang tengah sekarat akibat ditebas sama killer nyamperin si Drake menanyakan apakah benar ia seorang merin Dan dari percakapan itu sesungguhnya ramalan kartu kemarin udah nunjukin tuh aliansi Mugewara memiliki peluang besar menang melawan Kaido Dan tentang ramalan satu orang yang memiliki peluang hingga arek esok ternyata dia sendiri guys Kan goblok namanya Kalau udah tau gitu kenapa dia enggan membelot ketika diajak sama Drake kemarin Malahan masih menjadi jongosnya Kaido Dari sini kita bisa ambil hikmahnya guys Ternyata tukang ramal pun nggak percaya sama ramalannya 7 hari setelah perang besar reformasi sejarah palsu diluruskan sejarah baru ditulis tentang kebenaran Oden tentang Komurusaki yang ternyata adalah Hiyori kehebatan Zoro yang setangguh Ryuma dan Joy Boy yang mengalahkan Kaido Rakyat pun bersuka cita karena sumber air sudekat Namun di saat orang bahagia ada jatuh yang sedih 4 orang duduk dalam dinginnya salju di makam abadi Ringo Kinemon, Kawamatsu, Marco, dan Onimaru Kita akan membangun kuil untuk para perjuang Oden, Yasu, dan para Daimyo yang telah berjuang serta Asura dan Izo yang ternyata gugur dalam perang seru Kinemon sambil menatap kastil di bukota bunga Sementara itu nggak peduli berapa banyak aliansi yang gugur dalam perang Luffy sama Zoro yang baru aja sadar setelah 7 hari langsung menagi daging sama Sake atas upah kerja keras mereka sedangkan Momo yang menjadi dewasa berkat kekuatan Akumanomi tipe karbit milik Shinobu mendapatkan hadiah spesial dropkick dari Hiyori Namun berkat darah Oden yang mengalir di nadinya tendangan itu nggak berasa apapun Luffy dan Zoro yang tadinya lupa kalau Momo udah menjadi pria 28 tahun berniat menguji bocah itu Tentu aja meskipun fisiknya udah dewasa tapi jiwanya masih bocah mesum 8 tahun yang ketakutan meminta perlindungan sambil memegagi susu gantungnya Onami dan dibayar kontan dengan satu bogem mentah di mukanya dendam Sanji dan Brock pun terbalaskan sambil tertawa mereka berkata selamat datang di dunia orang dewasa dan nggak ada lagi privilege buat lo termasuk Yamato yang mengolok-ngolok dengan meletakkan piring di kepalanya agar menyerupai Oden pesta pun berlanjut ke pemandian air panas Yamato yang terlihat kusam karena tirakat puasa beberapa hari agar doanya dikabulkan dewa diajak Nami buat mandi bareng tawaran itu ditolak mentah-mentah sebab nggak ada pemandian campur di dalam kastil padahal dia sendiri adalah seorang cewek malahan Okiku yang jelas-jelas adalah Shimele meminta gabung di pemandian cewek gila nggak tuh sementara itu Zoro merasa nggak perlu mandi dan ternyata selama dia nggak sadar Hyorila yang membersihkan tubuhnya mengetahui fakta itu membuat Sanji naik pitam dan dibalas sama dengan Zoro mengingat akan janjinya buat bunuh Sanji membuat Zoro bangkit dari neraka dunia udah mau kiamat aja guys anak gadis seorang Yonkou mandi bareng sama pria yang menghajar bokapnya dan jika emang fix Yamato bergabung sama Mugiwara duo mesum Sanji dan Brock bakal ketiban durian runtuh sementara itu di pemandian wanita Okiku menggunakan handuk terlihat menutupi biawak jumbo miliknya sedangkan Otama berharap memiliki gunung kembar segede punyanya Nami ketika dewasa nanti namun ada satu yang janggal guys di kemeriahan itu nggak terlihat Niko Robin kemana dia selain itu Inuarashi juga nggak terlihat apakah mereka berdua sedang mencari Red Poneglyph di sisi lain di pelabuhan Tokage Usopp dan Franky telah selesai memperbaiki Sunny dua kapal rival mereka Kid dan Lau juga telah selesai diperbaiki dan siap berlayar nah melihat kemegahan robot milik Franky membuat killer ama Beppo menjadi takjub sementara Yustas Kid yang selalu diingin menyuruh anak buahnya jangan terlalu akrab mereka harus tetap siaga hingga mencapai laut laupun sama khawatirnya karena meskipun Wano adalah negeri yang terisolir bukan berarti dunia tutup mata di tengah perdebatan itu Apo muncul bersama seorang Numbers dengan membawa korang pagi berisikan update seluruh bonti aliansi bajak laut yang terlibat dalam perang Wano diantaranya ada yang dijuriki Yonko baru udah pasti salah satunya adalah Luffy lalu bagaimana dengan Lau dan Kid siapa yang akan menjadi Yonko sebab mereka berdua bekerjasama buat mengalahkan Big Mom dan di akhir chapter terlihat siluet orang yang terbang dengan benda aneh menuju Wano kayak baling-baling bambu menyerupai terata yang berputar-putar udah jelas banget dia adalah Ryokugyu dengan nada yang kesal Akainu memintanya untuk jangan melakukan tindakan bodoh dan dijawab dengan sangat santai seakan dia meremehkan aliansi monster yang ada di Wano Admiral ini gak bisa diprediksi guys misterius dan seberapa kuat sih dia buah iblis apa yang dimakannya sehingga bisa terbang dengan bunga belum lagi dia gak makan selama 2 tahun buat gue menjadi berfikir keras para Mesiakah atau Zoan atau Logia selamat menikmati Terima kasih.